Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Mama Malika Ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman Jadi setelah subuh itu Saya tidak tidur ya teman-teman Saya lanjut untuk masak nasi goreng Dan setelah sarapan pagi baru kita lanjut Untuk packing-packing barang ya teman-teman Kemudian di malam hari itu air dekontrakan kami Tidak mengalir sehingga kami itu Melakukan aktivitas itu di pagi hari Terus saya juga sudah beresin Dapur ya teman-teman tinggal cuci piring Karena semalam air itu Dikontrakan kami tidak mengalir Jadi saya cuci piring itu di pagi hari Dan saya cuci piring pun itu harus menggunakan Air galung ya teman-teman karena memang tidak ada Air sama sekali Air itu tidak mengalir dan saya Sudah beresin dapur Nanti kalau ada yang mau masuk Tinggal masuk saja ya teman-teman Mungkin tinggal dipel ulang dan Ini suami saya sudah mulai Mengangkat-ngangkat barang ya teman-teman Untuk dinaikkan ke mobil Dan itu pun dibantuin sama pasupir Dan ada saudara Daripada ibu kos kami ya teman-teman Dan ini saya lanjut Untuk ke bawah ya teman-teman Saya mau Pamitan sama ibu kos Tapi saya tidak sempat menghargok ya teman-teman Karena satu sisi itu saya juga malu ya teman-teman Dan ini sudah selesai Angkat barangnya dan kita sudah mulai jalan Ke kontrakan yang baru Dan itu suami saya Sudah jalan pakai motor duluan Saya dan anak saya itu naik Mobil ya karena memang Kebetulan itu cuacanya lagi Hujan ya hujan panas Ya nih teman-teman Jadi sebelum saya video itu Saya sudah izin dulu ya teman-teman Ke pasupir dan dibolehin Dan ternyata Istrinya itu orang ampun ya teman-teman Lebih tepatnya itu kalau tidak salah itu Tinggalnya itu di asilulu Saya itu sangat sedang sekali ya teman-teman Kalau misalnya Di perantauan itu ketemu sama orang yang Yang apa satu kampung Bukan satu kampung sih Satu kota dengan saya Walaupun berbeda tempat tinggal ya teman-teman Tapi gak tahu aja kok Saya itu senang sekali Kalau memang sama-sama itu dari Ambon Dan mereka itu disini Ngontrak juga loh teman-teman Dan ternyata Kata pasupir harga kontrakan mereka itu 1,3 loh teman-teman Mal sekali kan Kata pasupir Biaya hidup di ternati ini lumayan mahal ya teman-teman Dan memang yang saya rasakan itu Seperti yang pasupir bilang ya teman-teman Dan kata pasupir Kehidupan di ternati itu Sudah sama dengan kehidupan di Papua Dan memang kata teman saya juga Bahwa ternati itu sudah sama dengan Papua Terus saya tanya Kenapa mahal kak Dan kata teman saya itu Mungkin karena sudah banyak tambang di Maluku Utara ya Jadi kehidupan Atau biaya hidup itu Juga meningkat ya teman-teman Dan tidak terasa Ini kita sudah sampai di lampu merah Jadi saya skip ya teman-teman Dan kita sudah sampai di kontrakan saya Dan Alhamdulillah ini Pasupir baik sekali ya teman-teman Kami itu dibantuin Untuk angkat barang ya teman-teman Dan kalau dilihat-lihat Ternyata barang saya itu Banyak juga ya teman-teman Dan itu dia kamar kami ya teman-teman Ini agak gelap ya Karena saya itu tidak menyalakan lampu Dan ini barang-barang kami Seperti yang teman-teman lihat Masih berantakan ya teman-teman Maklum ya Soalnya kita juga baru sampaikan Dan ini ada Bapak Kos Bapak Kosnya itu baik sekali ya teman-teman Kami itu dibantuin Untuk memasang kipas angin Sebenarnya itu Suami saya yang mau Pasang ya teman-teman Karena Apa namanya Bapak Kos itu kekah Untuk bantu kami Jadi Kata puas suami Tidak enak juga ya Jadi Mau bagaimana lagi ya Kita itu sudah bujuk beliau Tapi Beliau itu tidak mau ya teman-teman Kata beliau Nanti beliau yang bikin Gak tau kenapa ya teman-teman Saya itu sangat bersyukur ya Saya itu sangat senang Karena Di perentauan ini Banyak sekali ya Orang-orang baik ya teman-teman Dan saya itu tidak lanjut Untuk berberes Karena Pu di kontrakan kami Ini padam Jadi kata puas suami Kita Mainnya ke pantai saja Karena jarak Di kontrakan kami Dengan pantai itu Dekat sekali ya teman-teman Katanya itu Tidak sampai 5 menit Dan Ini kita sudah tiba Di pantainya ya teman-teman Terima kasih oh iya nih teman-teman jadi teman-teman sudah lihat ya keseruan anak-anak ternate itu untuk mandi pantai ya teman-teman dan itu adalah gunung yang biasa saya videoin dari kontrakan saya yang lama teman-teman bisa lihat juga keindahan pantai di kota ternate ini pantainya itu sungguh indah ya teman-teman oh iya nih teman-teman yang di rumah lagi pada ngapain aja semoga teman-teman selalu sehat selalu bahagia dan selalu semangat ya teman-teman semoga apa yang diinginkan apa yang dicita-citakan di ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin oh iya nih teman-teman itu anak saya lagi sibuk menikmati pantai ya teman-teman dia itu ingin sekali untuk mandi ya teman-teman tapi kata pasuami itu jangan karena ini itu sudah mau maghrib ya teman-teman jadi kata pasuami kita balik saja ke kosan ya teman-teman ini saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe terima kasih banyak ya teman-teman karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman semuanya channel saya ini tidak akan berkembang ya teman-teman dan sekian video dari saya sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya